Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ketika dia baru saja mencapai level title Douluo, kekuatan spiritual Tang San bahkan bisa mengungguli dia, yang saat itu berada di level 99. Pada saat yang sama Xiaowu berteriak ketakutan, tabrakan terakhir Tang San dan Bibidong telah terjadi. Sword Douluo dan Bon Douluo tidak mati sia-sia. Meskipun serangan mereka tidak dapat membahayakan Bibidong, tidak diragukan lagi, serangan habis-habisan kedua judul Douluo telah mengganggu Bibidong. Mengontrol sembilan sabit iblis membutuhkan sejumlah kekuatan dewa dan kesadaran ilahi untuk membunuh dua prajurit perkasa ini. Bibidong tidak menyangka Tang San masih bisa menyerang setelah ditusuk oleh raksasa demonik skites miliknya. Itu sebabnya dia menggunakan teknik ilahi khususnya untuk datang ke Tang San. Itu karena dia lebih menghargai Tang San. Dia ingin menghancurkan Tang San dengan tangannya sendiri untuk menenangkan pikirannya. Namun, dia telah menggunakan sebagian dari kesadaran ilahinya untuk mengendalikan sabit iblis. Setelah Master Jiwa menerima warisan dewa, memang benar bahwa kekuatan yang diterimanya terkait erat dengan dewa yang diwarisinya, tetapi itu juga terkait dengan kompetensi dasarnya. Kalau tidak, bagaimana Tang San bisa menekan Kian Rensue? Jadi, setelah dia menjadi dewa laut, kemampuan terkuat Tang San masih jiwa ilahinya, bukan kekuatan dewa-dewa lautnya. Ketika dia bertabrakan dengan Kian Rensue dan terluka oleh raksasa demonik skites, dia telah menghabiskan kekuatan dewanya, dan tubuhnya telah terluka. Namun, konsumsi Divine Soul Tang San terbatas. Dia baru saja menghabiskan sebagian dari kekuatan Tuhannya. Kepalanya juga tidak terbentur. Cahaya keemasan menyilaukan keluar dari mata Tang San. Yang diringkas adalah semua kekuatan spiritual tanpa pamrih Tang San. Rasa ketuhanannya yang luar biasa telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Tang San menyaksikan Jian Douluo dan Bon Douluo menghadapi serangan Bibidong, kecemasan dan kemarahan di hatinya semakin meningkatkan kekuatan spiritualnya. Di bawah tabrakan yang tiba-tiba ini, meskipun Bibidong berada di puncaknya, dia masih menderita kerugian besar. Tabrakan jiwa dewa tidak bersuara, tetapi reaksi Tang San dan Bibidong menunjukkan betapa sengitnya tabrakan ini. Itu bahkan lebih sombong dan tidak masuk akal daripada senja dewa laut Tang San yang menghancurkan malaikat matahari. Setelah Bibidong terkena cahaya keemasan dari mata ketiga, sepertinya kepalanya mengalami pukulan berat, seluruh tubuhnya bersandar. Tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, persenjataan dewa raksasa di tubuhnya jatuh, berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang. Lingkaran asap ungu keluar dari kepalanya. Jeritan melengking seperti hantu menangis dan serigala melolong memenuhi udara. Dia tampaknya telah kehilangan kesadaran saat dia terlempar ke belakang. Darah ungu menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Situasi Tang San bahkan lebih buruk. Meskipun dia berada di atas angin ketika Bibidong terganggu, dia terluka parah, dan jiwa dewanya tidak cukup kuat. Di bawah tabrakan yang tiba-tiba ini, dua aliran darah emas keluar dari dada dan punggungnya. Persenjataan dewa laut telah dibongkar, berubah menjadi titik cahaya emas dan menghilang. Bahkan trisula dewa laut telah berubah menjadi pancaran cahaya dan memasuki tanda trisula di dahinya. Cahaya emas yang intens keluar dari tanda itu seperti sungai besar yang menghancurkan bendungannya. Semua cahaya di tubuh Tang San menghilang. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya lagi, jatuh ke arah pas bukit-bukit menguntungkan. Akhirnya, udara ungu kembali ke kepala Bibidong. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Bibidong mengendalikan tubuhnya. Dia berteriak menusuk telinga, menyodorkan cakarnya ke arah Tang San. Seketika, bayangan cakar ungu menangkap tubuh Tang San di udara, menembus dada kirinya. Hati emas muncul di udara. Namun, itu ditangkap oleh cakar ungu. Jangan, banyak teriakan muncul pada saat bersamaan. Ada Xiaowu, Ning Rongrong, Oscar, Maestro, Tang Hao, dan bahkan Hulina, yang memegang tubuh Kian Rensue. Saat ini, wajah Hulina penuh dengan air mata. Dia lumpuh di tanah. Kian Rensue terbangun dari keterkejutan yang hebat. Dia melihat cakar raksasa mencengkeram jantung Tang San di udara. Namun, tak satupun dari mereka yang bisa memutuskan tindakan dewa raksasa. Engah. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di udara. Tubuh Tang San kejang hebat, dan hatinya telah berubah menjadi cahaya yang tersebar ke segala arah di udara. Oscar meraung sedih. Dia menelan sosis gambar cermin yang terbuat dari darah Mahong Jun, lalu terbang tinggi untuk menangkap mayat Tang San yang telah kehilangan hatinya. Bibidong bergoyang keras di udara. Darah masih mengalir dari tujuh lubang di wajah Cian Ganasnya. Jelas bahwa serangan Divine Soul Piercing Tang San dengan seluruh kekuatannya sangat menyakitinya. Suara dingin muncul. Orang-orang Kekaisaran Tendo, dengarkan. Aku memberimu tiga hari untuk bersiap. Setelah tiga hari, Kekaisaran Tendo harus menyatakan penyerahannya. Jika tidak, aku akan memandikan Kekaisaran Tendo dengan darah. Siaogang, tiga hari ini, aku memberimu wajah. Nasi hati Kaisar Langit Do. Jangan keras kepala. Kekuatan Dewa tidak bisa dilawan. Petik 2 Kemudian, Bibidong menunjuk jarinya. Cahaya ungu berputar di sekelilingnya. Raksasa God Armament menutupi tubuhnya lagi. Cahaya ungu besar itu seperti awan gelap yang menutupi seluruh langit. Bibidong tertawa nyaring. Saat cahaya ungu menyala, dia telah kembali ke pasukan Kerajaan Roh dan menghilang. Kian Rensue dan Hulina juga menghilang. Tidak peduli itu tentara Kerajaan Roh atau tentara Kerajaan Tendo, kedua belah pihak belum bangun. Seluruh proses pertempuran hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, namun hasilnya mengejutkan kedua belah pihak. Belum lama ini, Kerajaan Dou Empire masih memiliki keuntungan yang luar biasa. Tetapi dalam waktu singkat ini, situasinya telah benar-benar terbalik. Meskipun Kerajaan Dou Surga hanya kehilangan tiga orang termasuk Tang San, Kerajaan Dou Surga masih kehilangan tiga orang. Namun, seperti yang dikatakan Bibidong, siapa yang bisa menolak kekuatan dewa? Oskar memegang Tang San, turun dari langit. Ning Rongrong adalah orang pertama yang melompati. Tang Hao juga telah kembali ke atas tembok kota. Semuanya mengelilingi Tang San. G. Xiaowu mendesis, menerkam Tang San. Luka Tang San sangat mengerikan. Sisi kiri dadanya tertembus, tetapi sisi kanan dadanya memiliki lubang besar yang berdiameter setengah chi. Otot emas, meridian, dan tulangnya terlihat. Darahnya seakan tersedot hingga kering, membeku di sekitar lukanya. Wajahnya tidak memiliki warna apapun, dan dia tidak memiliki aura apapun. Meski hanya sebentar, tubuhnya benar-benar dingin, tanpa seberkas kehangatan. Awan suram dan kabut suram menutupi bagian atas celah gunung Jialing. Suwe Beng tercengang. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di samping Tang San. Tang Hao dan Maestro juga tercengang. Hanya satu jam yang lalu, putra mereka yang biasa masih menjadi dewa laut, tapi sekarang, dia telah menjadi mayat yang dingin. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Kepala Sekolah Seven Tracers Glacetil School, Ning Fengzi, tampak seperti berumur 10 tahun dalam sekejap. Dia terhuyung-huyung keluar dari Jialing Mountain Pass. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mengumpulkan semuanya, dia tetap pergi untuk mengumpulkan mayat Sword Douluo dan Bond Douluo. G, bagaimana bisa, bagaimana bisa kamu meninggalkanku seperti ini? G, kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati. Xiaowu menangis sendiri serak. Tapi sekarang, Tang San tidak bisa memberikan tanggapan apapun padanya. Kakak, kamu berjanji, kamu berjanji untuk menikah denganku. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan memberiku pernikahan termegah. Kamu masih belum memenuhi janjimu. Bagaimana kamu bisa mati? Aku mohon, bangun tolong. Bangun, berapapun harga yang harus kubayar. Asalkan kau bangun, aku rela. Bahkan seorang pria seperti Oscar meneteskan air mata di pipinya sekarang. Yah, San kecil, bagaimana kamu bisa mati? Bukankah kita setuju bahwa setelah perang usai, kita strike seven devils akan berkeliaran di seluruh benua? Masih ada banyak tempat yang belum kita kunjungi. Bukankah kamu bilang ingin pergi ke ekstrim North yang pernah aku kunjungi sebelumnya? Aku akan mengantarmu ke sana. Cepat bangun, aku akan mengantarmu ke sana. Dengan bunyi gedebuk, maestro jatuh ke tanah dengan wajah pucat, bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bilang, apakah aku benar-benar kutukan surga? Mengapa semua keluarga ku menemui kesialan? Bahkan dewa pun tidak terkecuali. Salah, semua salah ku, seharusnya aku tidak membiarkan Little San mengenaliku sebagai ayahnya, seharusnya tidak. Aku harus mati, kenapa kau tidak membiarkanku mati? Little San, kau seharusnya tidak menyelamatkanku. Aku lebih baik mati daripada melihat anakku mati sebelum aku. Liu Erlong melemparkan dirinya ke arah maestro, memeluknya erat-erat, Xiao Gang, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Jangan membuatku takut, petik dua. Tang Hao menerobos kerumunan, tiba di depan Tang San. Dia tidak menangis, bisa dibilang dia satu-satunya di sini yang tidak meneteskan air mata. Namun, matanya sudah benar-benar merah darah. Melihat Tang San dalam pelukan Xiaowu, matanya tidak lagi memiliki jejak roh hautian douluo. San kecil, apakah kamu masih ingat? Hari-hari kita di desa roh kudus. Saat itu, aku minum setiap hari, setiap hari kamu yang mengurus hidupku sehari-hari. Kamu anak yang baik, tapi aku tidak ayah yang baik. Semua yang terjadi hari ini sebenarnya karena aku. Aku tidak pernah melakukan tugasku sebagai seorang ayah. Awalnya, aku ingin menunggu sampai setelah perang untuk memberikan kompensasi padamu dengan ibumu. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa lakukan itu. Ibumu tidak ingin melihat perang, dan telah kembali ke kota Surgado. Aku tidak punya wajah untuk melihatnya lagi. Di jalan menuju neraka itu, berjalanlah sedikit lebih lambat. Tunggu ayah. Ayah, akan segera menyusulmu. Saat dia berbicara, Tang Hao tiba-tiba berbalik dan hendak pergi. Oskar melihat peluang dengan cepat, dan buru-buru melemparkan dirinya ke arahnya, meraih pinggang Tang Hao. Paman, kamu tidak bisa pergi. Tang Hao berhenti di pelukannya. Saat ini efek sosis cermin tiruan Oskar masih belum hilang, dan kekuatan judul Douluo ternyata cukup tangguh. Biarkan aku pergi. Jika ada di antara kalian yang bisa kembali ke kota Surgado, bantu aku memberitahu Ahin bahwa aku tidak punya wajah untuk melihatnya lagi. Biarkan dia kembali ke hutan besar, bintang Dou. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk putraku dalam hidupku. Sekarang putraku telah terbunuh, bagaimana mungkin aku, sebagai ayahnya, masih menjadi pengecut? Tidak ada dari kalian yang bisa menghentikanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mati di medan perang selalu lebih baik daripada duduk dan diam. Menunggu kematian. Tubuh Tang Hao melepaskan semacam sikap mengesankan yang aneh, dan tidak ada yang berani melihat langsung ekspresinya saat ini. Oskar juga tidak bisa menahan diri untuk melepaskannya secara perlahan. Tang Hao baru saja akan melangkah pergi, ketika tiba-tiba, suara kaku maestro bergema, tunggu sebentar. Little Sun tidak hanya menjadikanmu sebagai ayahnya, masih ada aku. Bagaimana aku bisa tidak membalaskan dendam putraku? Bahkan jika aku tidak bisa membalaskan dendamnya, aku akan tetap mengikuti putraku. Jangan bilang mereka akan membiarkan kita pergi setelah tiga hari? Mati di medan perang, Tang Hao, lalu mari kita mati bersama di medan perang. Petik 2 Mata merah darah Tang Hao tidak memerah saat dia melihat maestro, tetapi sebaliknya menjadi sangat tenang. Tapi keheningan mematikan yang tenang itu bahkan lebih menakutkan daripada darah merah di mata Tang Hao. Liu Erlong tidak menghentikan maestro, hanya menarik tangannya, di jalan menuju neraka, bawa aku. Aku akan pergi bersamamu. Dengan suara mendesing, Sue Beng dengan keras mengeluarkan pedang panjangnya, menoleh untuk melihat Marshal Gelong. Marshal, setelah aku pergi, Jialing Pas akan menjadi milikmu. Tiga hari kemudian, kamu akan memimpin tentara kami untuk menyerah kepada kerajaan roh. Dipada saat yang sama, tahan tentara kita, dan jangan melawan. Petik 2 Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Marshal Gelong kaget, buru-buru meraih lengan Sue Beng. Sue Beng berteriak dengan marah, ini adalah perintah, keputusan Kaisar ini. Apakah kamu ingin tidak mematuhinya? Marshal Gelong berhenti, tetapi tangannya tidak mengendur, subjek Anda tidak berani. Tetapi selama subjek Anda masih memiliki sisa nafas, saya tidak dapat melihat yang mulia membuang nyawanya. Sue Beng dengan acu-ta'acu berkata, guru telah mati untuk kekaisaran. Baik sebagai kaisar atau murid guru, saya tidak bisa hidup sia-sia. Saya adalah kaisar kekaisaran Tendow, meskipun saya belum pernah naik tahta untuk tapi sebagai kaisar, aku punya tanggung jawab yang harus kupikul. Akulah yang memberi perintah untuk memulai perang ini. Menghadapi dua dewa, kita tidak bisa lagi menang. Karena seperti ini, melawan hanya akan menambah jumlah korban. Aku tidak bisa melihat tentaraku dan orang-orang menyanyiakan hidup mereka dengan sia-sia. Oleh karena itu, aku ingin kamu memimpin semua orang untuk menyerah, untuk melestarikan percikan kehidupan kerajaan Tendowku. Tapi, siapapun bisa menyerah, tapi aku tidak bisa. Saya tidak bisa mengecewakan leluhur saya, saya tidak bisa mengecewakan kaisar sebelumnya. Marshal, Anda tidak perlu menghentikan saya. Sebentar lagi, ketika saya meninggalkan Jialingpas, tolong pimpin semua jenderal untuk menonton dengan hati-hati. Saya hanya harapan bahwa kematian saya dapat meninggalkan benih harapan di hati semua orang. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, kerajaan Tendow saya akan sekali lagi menciptakan glory. Petik 2 Yang mulia, sejumlah besar jenderal berlutut di dinding, mata mereka sudah merah. Tanpa diragukan lagi, sebagai seorang kaisar, Suhe Beng telah sepenuhnya menaklukkan hati mereka. Kami bersedia hidup dan mati bersama yang mulia. Kekaisaran Tendow tidak memiliki tentara yang ketakutan. Marshal gelong berlutut di tanah, yang mulia, jika Anda harus pergi, tolong berikan misi penyerahan kepada orang lain. Biarkan pejabat tua ini pergi bersama Anda. Suasana pahit menyebar. Meskipun Tang San sudah mati, pada saat ini, tentara kekaisaran di tembok Jialing Pas masih bersatu tidak seperti sebelumnya. Tentara dengan kemarahan akan menang. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang tak tertandingi. Yang mulia, beri perintah. Kami memiliki jutaan pahlawan. Bahkan jika orang itu adalah dewa, lalu kenapa? Kami masih bisa menenggelamkannya. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Lebih tepatnya, mati, daripada menyerah. Raungan marah bergema, bahkan di luar kota. Bahkan pasukan Spirit Empire bisa mendengarnya. Pada saat ini, di kam kerajaan roh, Bibidong meraih Kian Rensue di satu tangan dan Hulina di tangan lainnya, kembali ke tenda sementara. Mendengar suara yang datang dari Jialing Pas, wajah garang Bibidong mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa jijik. Lebih baik mati daripada menyerah? Lalu, setelah tiga hari, aku akan membasu Jialing Pas dengan darah. Sambil berbicara, dia meletakkan Kian Rensue dan Hulina di tanah. Guru, suara Hulina bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata. Kamu, kamu benar-benar membunuhnya? Menghadapi siapapun, bahkan putrinya sendiri, wajah Bibidong selalu dingin. Hanya ketika dia menghadapi Hulina, dia bisa menunjukkan sedikit kelembutan. Nana, aku tahu kamu menyukainya. Tapi, kamu juga harus mengerti bahwa kamu dan dia tidak mungkin. Benar, Tang San adalah seorang jenius yang langka, bahkan aku malu dengan inferioritasku. Tapi, dia sudah mati sekarang. Kamu harus menerimanya kenyataan. Guru, Anda harus membunuhnya. Jika tidak, kerajaan roh kita akan hancur. Saya melakukan ini untuk menghentikan Anda. Jiwa ilahi Tang San telah bertabrakan dengan saya. Saya telah menghancurkan tubuhnya. Terlebih lagi, hatinya adalah rusak. Bahkan jika dia adalah dewa, dia akan mati tanpa keraguan. Sekarang, saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan saya untuk menyatukan benua. Petik 2 Jika kamu tidak membunuhku sekarang, mungkin, orang itu adalah aku. Suara dingin Kian Rensue muncul di telinga Bibidong. Bibidong mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat putrinya, yang tidak pernah dekat dengannya. Wajah Kian Rensue keras kepala. Dia menutup mulutnya, menatap Bibidong dengan hanya kebencian di matanya. Kamu, kamu ingin menghentikanku? Aku tidak menyangka kamu memiliki ambisi sebesar itu. Kata Bibidong dingin. Kian Rensue tersenyum dingin. Ambisi? Ya, saya punya ambisi. Tapi, itu tidak penting bagi saya sekarang. Yang penting adalah saya harus menghentikan Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Selain itu, ada satu hal yang tidak Anda ketahui. Tang San adalah satu-satunya pria yang pernah ku cintai dalam hidupku. Bibidong bingung. Kau juga mencintainya? Mata Kian Rensue tertutup kabut tipis. Pada saat Bibidong meremas hati Tang San, dia tiba-tiba merasa dadanya kosong, seolah-olah bukan hati Tang San yang hancur, tetapi hatinya sendiri. Di dalam hatinya, semua kebencian yang dia miliki untuk Tang San telah menghilang bersama dengan hati Tang San. Hanya kekosongan dan rasa sakit yang tak ada habisnya yang tersisa. Dia sekarang menyadari bahwa dia sangat mencintai pria itu. Bahkan jika mereka adalah musuh, dia masih sangat mencintainya. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia ingin menghancurkan Tang San secara menyeluruh. Namun, ketika dia meninggal, hatinya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernafas. Dia hanya bisa mati di tanganku. Tapi kamu membunuhnya. Bibidong, kamu harus membunuhku juga. Kalau tidak, aku akan menjadi musuhmu mulai sekarang. Kian Rensue berkata melalui giginya yang terkatup. Air matanya akhirnya mengalir dari sudut matanya. Wajah Bibidong terus berubah. Dia bahkan mengangkat tangan kanannya, tapi dia tidak menamparnya. Jika kamu ingin melawanku, kamu harus memulihkan lenganmu terlebih dahulu. Apakah kamu pikir kamu dapat melawanku dengan kompetensimu saat ini? Dewa Raksasa adalah salah satu dari dua dewa pembantaian besar. Bagi dewa lainnya, dia memiliki tertentu efek menahan. Bahkan jika Tang San dalam kondisi puncaknya, dia tidak bisa menjadi lawanku. Apalagi kamu, petik dua. Kemudian, Bibidong dengan dingin memelototi putrinya, lalu berjalan keluar dari tenda tanpa menoleh ke belakang. Terusan Gunung Jialing Pada saat kerumunan diaduk, berencana untuk keluar dari celah Gunung Jialing, Dudouluo, yang diam-diam menonton mayat Tang San, membuka mulutnya. Yang mulia benar, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Bahkan jika Anda memiliki dua kali lebih banyak orang, Anda tidak dapat mengancam Bibidong. Petik dua. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang padanya. Wajah Dugubo tenang, tetapi orang-orang yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa setiap kali dia memiliki wajah seperti ini, itu adalah saat dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dugubo berkata, sebelum dia menjadi dewa, kemampuan Bibidong untuk menggunakan racun sudah di atas saya. Sekarang dia adalah dewa, kemampuannya dalam aspek ini akan lebih kuat. Dia tidak akan memiliki situasi di mana saya tidak bisa mengendalikan racun. Apa yang dia katakan tentang membasu kekaisaran Tendo dengan darah bukanlah kata-kata kosong. Jika Anda tidak ingin tentara Anda mati sia-sia, singkirkan gagasan untuk menggunakan semua kekuatan Anda. Pada dasarnya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang di depan tentara Spirit Empire. Kata-kata Dugubo sangat persuasif. Racun jadi fosfor Serpent Emperor-nya telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Dudo Luo perlahan berjalan ke Suebeng, lalu menatap Maestro dan Tang Hao yang matanya tidak berubah sedikitpun. Ayo pergi, aku juga ingin melakukan sesuatu untuk monster kecil itu. Karena kita sudah memutuskan, ayo pergi bersama. Oscar dengan kayu melangkah maju, berbicara dengan acuh tak acuh, Sun kecil adalah saudaraku. Kakak Dai tidak ada di sini, jadi aku yang tertua dari Shrek 7. Ayo pergi bersama. Petik 2 Oh kecil, Ning Rongrong menyusul, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Oscar bergegas berkata, Rongrong, patuh. Kamu harus tetap tinggal. Kamu memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Misi untuk membalaskan dendam kita di masa depan hanya bisa mengandalkan Anda. Petik 2 Ning Rongrong tidak akan melepaskan tangan Oscar, jangan bilang kamu tidak punya kesempatan untuk menjadi dewa. Semua orang jangan impulsif, kita akan memikirkan cara lain. Oscar tertawa mencela diri sendiri, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita menghadapi dua dewa, dan kita hanya manusia. Apalagi yang bisa kita lakukan? Rongrong, aku laki-laki. Sama seperti ketika aku pergi ke ekstrim North untukmu. Sekarang, untuk kakakku, aku juga tidak bisa mundur. Kalau tidak, bahkan jika semua orang pergi ke neraka nanti, bagaimana aku bisa bertatap muka dengan Sun kecil? Untuk menghadapi kakak Dai dan yang lainnya. Petik 2 Mata Ning Rongrong memerah, menarik nafas dalam-dalam, karena itu masalahnya, apa alasan saya harus tinggal? Xiao Wu cukup untuk merawat mayat saudara. Anda tidak takut mati, jangan bilang saya, aku takut. Aku akan menemani mu. Saat berbicara, cengkeraman Ning Rongrong di tangan Oscar semakin erat. Ekspresinya memberitahu Oscar bahwa tidak ada kelonggaran. Tang Hao dan Maestro memimpin untuk berjalan menuruni tembok, diikuti oleh Sue Beng, Marcel Gelong, Du Douluo dan yang lainnya. Tepat ketika Oscar dan Ning Rongrong bersiap untuk mengikuti, tiba-tiba, tubuh mereka bergetar secara bersamaan, tatapan kedua orang itu secara kebetulan melihat ke arah tangan mereka yang tergenggam. Mereka melihat tangan Oscar diam-diam memutih, sementara tangan Ning Rongrong dikelilingi oleh sembilan warna. Cahaya putih dan cahaya sembilan warna saling terkait dan perlahan berputar di sekitar telapak tangan mereka. Kedua tatapan mereka menjadi lamban pada saat bersamaan. Mereka berhenti di jalur mereka pada saat yang sama dan saling memandang dengan mata ragu. Tiba-tiba, Oscar berteriak, Tunggu. Tang Hao, Maestro dan yang lainnya bertingkah seolah-olah mereka tidak mendengar suaranya, sementara para prajurit di dinding menunjukkan ekspresi mencibir. Di mata mereka, Oscar dan Ning Rongrong meringkuk di saat-saat terakhir. Namun, apa yang Ning Rongrong teriakan selanjutnya membuat ekspresi semua orang berubah tiba-tiba. Kakak bisa diselamatkan. Lima kata sederhana sepertinya membekukan waktu di dinding celah gunung Jialing. Ekspresi semua orang berubah. Siya Wu, yang menangis air mata darah, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tang Hao, yang sedang berjalan di depan, langsung berbalik dan mata para prajurit menjadi tertegun. Dalam sepersekian detik, Sika dan Ning Rongrong menjadi pusat perhatian semua orang. Saat berikutnya, Tang Hao melompat di depan mereka hampir pada saat yang sama dia berbalik, dengan paksa meraih bahu Oscar, apa yang kamu katakan? Little Sun dapat diselamatkan? Mata Oscar dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, dan suaranya menjadi sedikit lebih tajam karena kegembiraan. Paman, lihat. Sambil mengatakan itu, dia mengangkat tangannya yang digenggam erat dengan Ning Rongrong, Sun kecil bisa diselamatkan, kita punya cara untuk menghidupkannya kembali. Maestro dan yang lainnya juga bergegas kembali. Perkataan Oscar dan Ning Rongrong seperti peredah hati bagi Maestro, langsung membangunkannya. Dia bertanya dengan penuh semangat, bagaimana cara menyelamatkannya? Apa yang kamu punya? Oscar berkata dengan bersemangat, Maestro, begitu kami kembali dari Sea God's Island, kami langsung terjun ke dalam perang, jadi kami tidak punya waktu untuk menunjukkan kepada Anda keterampilan roh terakhir yang kami dapatkan. Apakah Anda masih ingat? Maestro mengangguk, cincin roh terakhirmu adalah level 100 ribu tahun, aku ingat. Apa hubungannya dengan menyelamatkan Little Sun? Oscar berkata, biasanya cincin roh 100 ribu tahun harus memiliki dua kemampuan roh. Kemampuan roh ke sembilan saya adalah lebih banyak sosis berlian, dan kemampuan roh ke sembilan Rongrong adalah cahaya dewas sembilan harta tak terkalahkan. Hanya satu dari kemampuan roh 100 ribu tahun kami yang muncul. Tapi, barusan, saat Rongrong dan aku menggenggam tangan kami, kami mengaktifkan kemampuan roh 100 ribu tahun kedua kami. Apalagi itu adalah kemampuan roh yang harus digunakan oleh kami berdua. Maestro telah mempelajari roh sepanjang hidupnya, dan sementara dia masih sedikit bingung, dia segera bereaksi, maksudmu kalian berdua memiliki kemampuan fusi roh 100 ribu tahun? Kemampuan fusi roh terbentuk dari kemampuan roh? Itu benar, Oscar dan Ning Rongrong berkata secara bersamaan. Keahlian martial soul fusion hanya bisa muncul ketika martial soul kedua soul master memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Seperti Zhu Zhu King dan Dai Mubai, semangat mereka memiliki kecocokan yang sangat tinggi, dan terlebih lagi secara alami dapat menyatu. Tapi, kemampuan fusi roh seperti milik Oscar dan Ning Rongrong adalah kasus yang sangat istimewa, bahkan lebih jarang daripada kemampuan fusi roh bawaan. Dan kemampuan fusi roh yang muncul dalam keadaan seperti ini seringkali memiliki kecocokan yang sangat tinggi. Tang Hao dengan cemas berkata, Anda mengatakan bahwa kemampuan fusi roh Anda dapat membantu kebangkitan san kecil? Lalu apa yang kita tunggu? Mari kita mulai sekarang. Petik 2 Tidak, tunggu sebentar. Maestro tiba-tiba menghentikan mereka, kita tidak bisa melakukannya di sini. Mari kita kembali ke ruang diskusi rumah Marshal dulu. Tang Hao dengan keras menamparkan dahinya, Lihat aku, aku bingung. Benar, mari kita kembali ke rumah Marshal dulu. Itu terlalu jelas di atas Jialing Pas, meskipun mereka masih tidak mengerti mengapa Oscar dan Ning Rongrong memiliki kemungkinan untuk membangkitkan Tuhan. Tapi, dalam hati mereka tentu saja mereka semua berharap itu benar. Dan membangkitkan dewa pasti akan menyebabkan sebuah fenomena. Jika kebetulan mereka ditemukan oleh kerajaan roh dalam proses kebangkitan, maka mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan terakhir. Xiao Wu langsung membawa mayat Tang San, dan dalam beberapa langkah bergegas ke depan Ning Rongrong dan Oscar, ayo pergi. Harapan menyalah kembali, dia juga menjadi kuat. Xiao Wu tinggi, dan memegang Tang San sepertinya tidak terlalu aneh. Memimpin, dia terbang ke Jialing Pas. Tang Hao, Maestro, Liu Erlong, Flanders, Oscar, Sue Beng dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Tapi Ning Rongrong masih selangkah terlalu lambat. Memutar kepalanya untuk melihat ayahnya masih mengumpulkan mayat Jian Douluo dan Gu Douluo, air mata tanpa sadar menutupi wajahnya yang menawan. Dia dalam hati berkata, Maaf, kakek pedang, kakek Gu, Rongrong tidak bisa mengambil mayatmu. Jika Rongrong masih di sini setelah kami membangkitkan saudara, Rongrong akan berkabung untukmu. Dengan tajam memutar kepalanya, Ning Rongrong menahan kesedihan yang luar biasa di hatinya, dan dengan cepat mengejar semua orang. Tidak mungkin berita itu disegel sepenuhnya, dan Sue Beng juga tidak memerintahkannya untuk disegel. Segera, pasukan kekaisaran Tendou di dalam celah Jialing sudah mengetahui semua yang telah terjadi di sana. Penampilan Sue Beng di Jialing Pas telah memainkan peran penting. Sebagai raja tertinggi, dia rela mengorbankan dirinya untuk kekaisaran. Dia menundukkan semua petugas yang hadir. Di bawah kendali para perwira, kepanikan yang seharusnya muncul di ketentaraan tidak muncul. Semua Jialing Pas malah dipenuhi aura musuh bersama. Setelah semua orang pergi untuk membangkitkan Tang San, Marcel Gelong segera mengeluarkan deklarasi pertempuran sampai mati, menyerah berarti perbudakan. Untuk generasi masa depan kekaisaran Tendou, untuk keluarga mereka di belakang, sebagai orang dari kekaisaran Tendou, mereka benar-benar tidak bisa mundur. Hanya dengan bersatu kita bisa bersama-sama melawan musuh. Tuan Sagot tidak mati, hanya terluka parah. Demi pahlawan kita, saya meminta setiap prajurit kerajaan Tendou berdoa untuk Tuan Sagot, berdoa agar dia sekali lagi memimpin kita untuk bersama-sama melawan musuh. Kata-kata Marshal Gelong sampai ke telinga setiap prajurit kerajaan Tendou. Tentara kekaisaran tidak menunjukkan sedikitpun tanda pemberontakan. Sebaliknya, saat ini mereka bahkan lebih kohesif. Namun, bahkan Marshal Gelong sendiri tahu bahwa ini hanyalah tanda sementara, dan hanya dapat menstabilkan moral tentara untuk sementara. Jika racun yang dikeluarkan oleh Dugu Bo juga jatuh ke kepala pasukan kekaisaran Tendou hari itu, semuanya masih belum diketahui. Saat itu, meski harus menyerah, dia hanya bisa mati demi negara dan mengikuti yang mulia. Aula diskusi Semua perabotan di aula sudah dibersihkan seluruhnya. Xiaowu memegang mayat Tang San di tengah aula, Ning Rongrong dan Oscar berdiri di kedua sisi, dan yang lainnya berdiri di pinggiran, memberi mereka ruang sebanyak mungkin. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi kecemasan dan kesungguhan. Jika Tang San dapat dibangkitkan, maka semuanya masih memiliki peluang. Jika Tang San mati seperti ini, kekaisaran Tendou tidak hanya akan binasa, tetapi kekaisaran Seondra juga tidak akan bisa lepas dari cengkeraman iblis. Pada saat itu, benua akan benar-benar menjadi dunia bibidong. Apakah itu dari keluarga, persahabatan, atau perspektif seluruh benua, semua orang diam-diam berdoa untuk Tang San di dalam hati mereka. Bukan hanya di sini, seluruh Jia Ling Pas, sejuta pasukan yang kuat, pada saat ini di bawah kepemimpinan Marshall Gelong dan para perwira lainnya, semuanya berlutut di tanah, berdoa untuk tuan mereka Sagot dan Raja Lan Hao ke arah ruang diskusi. Di dalam hati mereka, Raja Lan Hao adalah dewa perang abadi, dewa perang yang tidak bisa dipadamkan.